Gubernur Jambi Zumi Zola mengupayakan pembangunan laboratorium dan musola untuk SD, SMP, dan SMA Islam Al-Falah Jambi selasa siang. Pembangunan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Al-Falah. Zola meninjau langsung komplek pendidikan Al-Falah di Simpangkawat, kota Jambi. Gubernur disambut oleh Kepala SD Islam Al-Falah Jambi Musnelli dan Kepala SMP Islam Al-Falah Jambi Syihabuddin. Saat meninjau gedung SD, Zola disambut riuh keceriaan anak-anak. Zola pun bercengkerama dengan mereka, dilanjutkan meninjau gedung SMP dan SMA Islam Al-Falah Jambi. Usai meninjau, Zola menyatakan akan mengupayakan pembangunan laboratorium untuk SMP dan SMA, serta musola untuk SD yang gedungnya berada paling depan. Kemarin salah satu yang saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pembangunan adalah bagaimana kita mau melakukan real. Salah satu iPhone baik di kota Jambi maupun juga di provinsi adalah Masjid Al-Falah SMP. Kita ingin menjadikannya itu nanti ada RTH-nya, kita sudah punya konsepnya. Kemudian juga nanti dibuat ada Islamic Center-nya juga kita akan buat di sini. Nah tentu kalau itu berjalan, ini masih rencana ya, kalau itu berjalan, tentu ini harus ada di alokasikan-relokasi untuk TK dan juga SD-nya. Hari ini saya lihat kondisi seperti apa. Ini masih wacana ya, secara teknis Pak Kadis BU dan juga Binas Pak Kadis Pendidikan akan mengkaji seperti apa yang terbaik. Dan juga tentu saya menengahkan juga aspirasi dari orang tua muridnya. Saya lihat di sini kan kondisinya anak-anak ingin misalnya aktivitas di luar kelas, olahraga, terbatas ya lah, ini yang sendiri seperti apa gitu ya. Dan juga tadi yang dibutuhkan apa, kita menginginkan yang terbaik. Baik itu untuk anak-anaknya yang di TK dan SD dan juga untuk guru-guru-guru-nya. Kita akan tampung aspirasi ini sebelum nanti kita putuskan. Kunjungan Gubernur dan para pejabat Pemprov Jambi ini dilakukan bertepatan dengan waktu istirahat siang proses belajar mengajar. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.